Satu orang tewas setelah terlibat tawuran geng motor di Bekasi. Korban tewas terluka akibat sabetan senjata tajam pada tubuhnya. Di lokasi kejadian, barang bukti berupa celurit dan batu ditemukan polisi di dalam sebuah selokan. Minggu pagi, petugas identifikasi Polres Metro Bekasi Kota menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Igusti Ngurah Rai, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Petugas mencoba mencari barang bukti yang digunakan puluhan anggota geng motor saat tawuran di kawasan ini pada minggu dini hari. Seorang korban yang belum diketahui identitasnya ini tewas akibat tawuran. Diduga korban tewas karena terluka berat akibat sabetan senjata tajam karena terdapat luka robek di jumlah bagian anggota tubuhnya. Menurut keterangan warga, aksi tawuran antar sesama geng motor kerap terjadi di kawasan ini. Guna kepentingan penyelidikan, sejumlah barang bukti celurit dan batu yang ditemukan di dalam selokan diamankan. Sementara satu korban tewas dilarikan ke kamar mayat RSU di Kota Bekasi untuk diautopsi. Didi Beben, Bekasi. Apa masih ada itu?